Hormati peristiwa kecelakaan Air Asia, Pesta Rakyat, Rayakan Tahun Baru di Malang, Jawa Timur dibatalkan pemerintah kota. Sementara di Bandung, kembang api perayaan Tahun Baru juga dibatalkan. Rabu siang, sejumlah pekerja terlihat tidak melanjutkan setting panggung di Bundaran Tugu, Kota Malang. Pemkot Malang membatalkan Pesta Rakyat yang rencananya mulai Rabu malam nanti. Pembatalan dilakukan untuk menghormati tragedi jatuhnya pesawat Air Asia. Berdasarkan data sementara, ada 35 warga Malang dalam pesawat tersebut. Berkaitan dengan saat ini, Kota Malang juga berduka, karena tidak kurang dari 30 sekian, 35 sekian ya, masyarakat kita yang ikut kena Air Asia itu, maka kebijakan dari pemerintah Kota Malang, kita formasikan, formulasikan nanti bentuknya adalah dua bersama. Kita ingin menghatirkan seluruh masyarakat untuk ikut bersama-sama berdoa, yang walaupun memang dikemas dalam tahlil, tahlil akbar, dan doa bersama. Sebagai gantinya, pemerintah menggelar doa bersama untuk korban tragedi pesawat Air Asia. Rencananya, doa bersama akan dimulai sejak pukul 19.00 hingga selesai di halaman Balai Kota Malang. Untuk alasan serupa, pemerintah Kota Bandung yang sedianya akan menggelar pesta pergantian tahun dengan kemeriahan kembang api pun, membatalkan acaranya. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, juga mengimbah warganya tidak merayakan pergantian tahun 2014 ke 2015 dengan berlebihan. Kita lagi banyak musibah, jadi aspirasi dari warga, kalau boleh tidak ada gebiar kembang api, akhirnya memang dibatalkan aja. Mengikuti suasana hati, kita ingin bersimpati tapi juga bukan bersedih ya, karena menyambut hal baru kan juga harus bergembira. Jadi ada kegembiraan di Jalan Dagor, ada doa di sini, tapi kehebohan kembang api ini saya kira belum perlu lah. Pemerintah Kota Bandung akan menggelar doa bersama di Masjid Agung Kota Bandung untuk mendoakan korban yang terkena musibah jatuhnya pesawat KZ8501 Air Asia. Di Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayah tegaskan tak akan ada perayaan besar-besaran di malam pergantian tahun. Jadi tidak ada suasana yang hura-hura, yang besar-besaran, tetapi dalam suasana penuh kesederhanaan dan keberhatian. Kita harapkan masyarakat juga bisa memahami polisi ini. Panggung yang sudah didirikan tidak akan diisi dengan acara hura-hura dan senang-senang belaka. Tim Liputan melaporkan untuk DEN.